Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai beberapa pertanda gempa bumi di Jogja yang terjadi setelah Idul Adha 2023 dari segi primbon dan spiritual. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita sebagai manusia, baik itu merupakan hal yang baik ataupun kurang baik, tidak mungkin terlepas dari kuasa dan izin dari sang pemilik alam semesta, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Semua hal tersebut pastilah membawa hikmah dan pertanda penting dari alam semesta. Hal ini sebenarnya mengacu pada peristiwa gempa bumi Jogja yang terjadi hanya beberapa hari selepas Idul Adha 2023. Jika Panjenengan belum memperoleh informasi, gempa berkekuatan 6,4 Magnitudo ini terjadi sekitar jam 8 malam dengan pusat gempa adalah 86 km barat daya Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tepatnya dilepas pantai Laut Kidul. Gempa yang terjadi di waktu malam hari dan di bulan Jawa Besar ini, menurut kitab primbon memiliki pertanda dan makna spiritual tertentu, berikut ini adalah ulasannya. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari yang pertama, adalah akan datangnya pergantian cuaca di mana banyak terjadi hujan. Jika Panjenengan tinggal di Jawa Tengah, Panjenengan mungkin akan teringat bahwa akhir-akhir ini cuaca sering mendung, bahkan sampai terjadi gerimis lokal di wilayah-wilayah tertentu. Nenek Moyang menuliskan dalam kitab primbon, bahwa jika terjadi gempa di malam hari di bulan Jawa Besar, maka musim hujan di tahun tersebut akan datang lebih awal, dan biasanya juga akan lebih lebat daripada tahun sebelumnya. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari yang kedua, adalah hasil panen akan melimpah. Air hujan yang akan turun lebih awal dari musimnya, akan membuat para petani melakukan cocok tanam lebih awal. Selain itu air hujan tersebut juga dipercaya akan membuat tanah menjadi lebih subur daripada biasanya. Pada zaman dulu, hal ini sekaligus juga menjadi pertanda bahwa hasil bumi pada musim panen berikutnya akan lebih melimpah, sehingga otomatis harganya juga akan menjadi lebih murah. Sehingga menurut pemikiran Nenek Moyang kita, jika terjadi gempa di bulan Jawa Besar dan waktunya adalah malam hari, maka bisa dimaknai bahwa hal tersebut justru akan membawa pertanda kemakmuran dan kebahagiaan. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari urutan yang ketiga, adalah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika panjenengan amati di zaman sekarang, semakin banyak orang yang berusaha kembali kepada jati diri Nusantara seperti di masa lalu, banyak yang berkata bahwa Indonesia akan kembali berjaya jika masyarakatnya memiliki spiritual dan jati diri seperti di masa lalu. Mungkinkah gempa yang terjadi tersebut adalah suatu bentuk penegasan bahwa bangsa ini memang sedang benar-benar menuju ke arah perubahan yang lebih baik, walahu alam. Pertanda gempa pada bulan besar di malam hari yang keempat, adalah akan datangnya seorang pemimpin yang hebat. Hal ini bukanlah ilmu cocok logi karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan presiden, namun lebih didasarkan pada pola sejarah yang sama yang terjadi di masa lalu. Dalam serat pararaton yang masih bertuliskan dengan huruf kawi, disebutkan bahwa gempa bumi besar pada malam hari akan membawa datangnya suatu takdir baru yang lebih baik, hal itu ditandai dengan lahirnya seorang calon raja yang besar. Pada tahun 1334 Masehi, pernah terjadi gempa besar di Nusantara, tahun tersebut juga adalah tahun di mana Hayam Wuruk lahir. Jika Panjenengan belum tahu, Hayam Wuruk adalah seorang raja yang membawa maja pahit pada puncak kejayaannya. Akankah hal yang sama kembali terulang bahwa siapapun yang terpilih di pemilu tahun depan akan bisa membawa Indonesia pada perubahan yang gemilang, atau ada seorang bayi yang lahir di tahun ini yang kelak akan bisa membawa Indonesia pada puncak kejayaannya, hanya Tuhan yang maha tahu. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari yang kelima, adalah merupakan wujud kasih sayang Tuhan. Jika Panjenengan renungkan dan lihat dari sudut pandang spiritual, wujud kasih sayang Tuhan kepada umatnya bisa datang dalam bentuk apapun, termasuk rasa sakit dan musibah. Pernahkah Panjenengan berpikir bahwa semakin Tuhan sayang kepada hambanya, maka akan semakin berat pula rintangan dan cobaan yang diberikan. Hal itu karena Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi hambanya tersebut untuk mendapatkan derajat dan kemuliaan hidup yang lebih tinggi. Oleh sebab itu jika Panjenengan terdampak gempa kemarin ini, maka berusahalah untuk ikhlas dan sabar, karena pada sejatinya cobaan tersebut adalah cara Tuhan agar Panjenengan mendapatkan ridhonya. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari yang ke-6, adalah sebagai peringatan kecil dari alam semesta. Musibah apapun termasuk gempa bumi, sebenarnya merupakan panggilan bagi kita semua untuk bertaubat dan kembali ke jalan Tuhan yang maha kuasa. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa, sehingga ketika mereka sedang berada di puncak kehidupan dan kenikmatannya, mereka seringkali lupa kepada alam semesta dan penciptanya. Tuhan memberikan gempa bumi agar manusia sadar, bahwa segala harta benda dan kemegahan duniawi akan bisa musnah hanya dalam waktu beberapa detik saja, uang dan materi bisa hilang dengan sekejap, namun amal dan ibadah akan kekal selamanya. Pertanda gempa di bulan besar pada malam hari urutan yang ke-7, adalah sebagai tanda kekuasaan Tuhan dan penggugur dosa manusia. Manusia tidak pernah luput dengan yang namanya kesombongan, bahkan terkadang mereka merasa bisa menyaingi sang pencipta. Di saat manusia merasa yang paling berkuasa dan berperilaku seenaknya inilah, Tuhan akan menunjukkan kuasanya melalui musibah. Musibah yang dialami oleh manusia merupakan kesempatan bagi dirinya untuk menebus dosa selagi masih hidup di dunia. Selain itu juga dituliskan di dalam kitab suci bahwa musibah akan bisa menjadi sarana penggugur dosa. Itulah tadi pembahasan mengenai tujuh pertanda gempa Jogja yang terjadi di bulan besar tahun 2023. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan melimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!